Diskusi dengan tema bergerak bersama membangun seni panggung tradisi wayang orang sebagai identitas kota Semarang ini digelar Jumat sore oleh Komite Seni Budaya Nusantara KSPN Kota Semarang dengan menghadirkan para pakar pemerhati dan tokoh pelaku kesenian wayang orang Kota Semarang Tampak hadir dalam diskusi ini diantaranya Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang dan sejumlah pemerhati kesenian lainnya seperti Bambang Sadono Sekretaris KSBN Kota Semarang Wahyudi Pancaribawa menjelaskan Diskusi ini sengaja digelar untuk mencari titik masalah dan solusinya bagi perkembangan wayang orang khususnya wayang orang Ngesti Pandowo sebab saat ini kesenian wayang orang peminatnya sangat kurang untuk itulah diperlukan terobosan supaya wayang orang kembali berjaya seperti era tahun 70-an Ya kita selaku pengurus KSBN Kota Semarang ya berharap dengan dialog budaya ini yang mengangkat tema wayang orang ya kita harapkan dengan dialog ini kita tahu permasalahan sebenarnya yang ada di wayang orang di Kota Semarang seperti apa khususnya Ngesti Pandowo ya kita pengen mengangkat bahwa wayang orang Ngesti Pandowo itu bisa menjadi ikon Kota Semarang dan menuju kejayaannya kembali seperti di tahun 70-an Sementara itu pemerhati kesenian Sri Puriono yang juga sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah menilai sepinya peminat seni panggung wayang orang karena banyak faktor seperti TBRS misalnya menurutnya tempatnya masih kurang nyaman baik itu dari segi kebersihannya, kondisi ruangnya, dan juga audio serta infrastruktur lainnya untuk itulah harus ada perhatian dan perbaikan TBRS tidak bersih korang, rapi korang, wangi korang namun saya tahu dulu ini nilai-nilai masih di bawah tujuh rumah saya ngolong bersama, tiga hal itu bersih, rapi, dan bangun kita gendeng bersama, saya juga paham pengelola TBRS-JRSan itu mampu ini, kalau begitu juga tidak mudah makanya ini karena aset ini asetnya kota saya tidak betul ini dengan Kepala Dinas ini menjadi perhatian bukan bersama, sarana perasaan sudah termikam promosi kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya Jadi akustiknya harus bagus Tutuk Syarita melaporkan